Asya gempa di Kabupaten Cianjur, 5.000 anggota TNI Polri membantu membersihkan puing-puing rumah warga yang rusak akibat gempa. Hal tersebut dilakukan agar pembangunan rumah warga cepat segera dikerjakan. Usai Jokowi memberikan bantuan uang pembangunan rumah kepada 8.000 warga yang terdampak gempa. Pembersihan puing-puing dan sisa bangunan rumah yang rusak pasca gempa ini dilakukan di Desa Nagrak. Dalam kegiatan ini petugas tersebar di tiga titik yaitu di Kecamatan Warung Kondang, Kecamatan Cugenang, dan Kecamatan Cianjur Kota. Petugas membersihkan puing-puing rumah warga yang rusak akibat gempa yang terjadi pada bulan November lalu. Kegiatan ini untuk membantu mempermudah warga saat akan membangun kembali rumahnya. Usai Jokowi memberikan bantuan uang kepada warga yang rumahnya rusak berat Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak ringan Rp15 juta. Rencananya petugas akan menyisir sebanyak 8.000 rumah yang tercatat mendapat bantuan. Semarin kita sudah tahap evakuasi dan membantu korban-korban, dan sekarang kita akan melaksanakan tahap pembersihan puing-puing rumah dan kediepan masyarakat yang terkena gempa. Sebagai permulaan untuk melakukan langkah berikutnya, yaitu langkah rekonstruksi yang telah direncanakan oleh pemerintah. Reni dan Polri berkomitmen menurunkan personil, dan saat ini kita sudah membagi ke beberapa titik. Sementara titik yang kita utamakan adalah titik di daerah Cugenang, daerah Nagrak, dan di walau warung kondang. Kita akan membersihkan puing-puing, dan dengan catatan bahan bangunan yang masih dipakai, bisa dipakai oleh masyarakat, tetap akan kita sisirkan untuk dipakai untuk tahap rekonstruksinya oleh malah sekitar. Diperkirakan dalam waktu satu minggu, puing-puing bangunan rumah warga yang rusak sudah selesai dibersihkan petugas.